selamat menikmati selamat menikmati jadi kalau parutannya lebih halus nanti juga pas dimakannya lebih enak dan lebih terasa bumbunya setelah diparut kita langsung menumis disini aku tidak banyak menggunakan bumbu hanya memakai bubain untuk pengganti minyak menumis lalu aku beri masako ataupun penyedap rasa lainnya atau sedikit gula dan jarak disini kita hanya menumisnya sebentar sampai kates agak lembut tidak perlu terlalu benek karena tadi parutannya kecil ataupun halus setelah ditumis kita biarkan dulu 10-15 menit agar tumisan agak sedikit dingin sembari menunggu tumisan katesnya dingin disini kita siapkan untuk kulit disini ada tepung tapioca 500 gram tepung terigu 300 gram setelah itu garam garam secukupnya atau 1 sendok makan boleh atau seseloyah selera lalu ada bawang putih bubuk dan penyedap rasa bawang putih bubuk ini bisa teman-teman mendapatkan di supermarket ataupun di indomaret terdekat disini langsung aja kita beri air 400 ml masukkan tepung terigu lalu kita masukkan bawang putih bubuk dan penyedap rasa serta garam setelah itu kita aduk-aduk dulu sebelum kita nyalakan api kompornya atau sebelum kita masak gunanya kita aduk-aduk agar nanti adonannya tidak menggumpal atau merata saat disatukan dengan tepung tapioca atau sagu kalau teman-teman suka teman-teman bisa menggunakan telur ayam tapi disini aku memilih untuk menggunakan bahan yang ada setelah itu kita masak di api yang sedang atau api yang kecil boleh masak sampai adonan mengental sebenarnya banyak atau sedikit airnya itu juga menentukan dan si tekstur pempeknya lembut ataupun keras menurutku dengan ukuran 300 gram tepung terigu itu sudah sudah mencakup atau sudah pas dengan air 400 ml setelah adonan matang langsung kita campur dengan tepung tapioca ataupun sagu tentunya sebelum kita menggunakan tangan tangannya harus dicuci dulu ya disini aku sengaja tidak menggunakan sarung tangan karena biar lebih gampang dan biar lebih merata saat diaduk setelah adonan merata langsung kita bentuk seperti bola pimpong atau sesuai selera tapi disini lebih idealnya sebesar bola pimpong kita bulatkan lalu dibolongi tengahnya dan diberi tumisan kates tadi sebagai isiannya isian tumis kates ini bisa kita banyak ataupun sedikit sesuai selera tapi menurutku jika tumisan atau isiannya ini banyak akan terasa lebih gurih dan lebih puas saat kita makan aku selesaiin dulu membuat semua pempeknya nanti lanjut kita menggoreng oke setelah semua selesai kita bentuk ini kita diamkan dulu selama 20 menit kenapa didiamkannya tidak langsung digoreng karena agar tidak meletus saat digoreng inilah kenapa pempek ini tidak direbus terlebih dahulu sebenarnya kalau kita rebus itu lebih gampang dan bisa langsung digoreng tapi disini aku memilih untuk mendiamkannya 20 menit agar tidak repot lalu langsung nanti bisa kita goreng kita panaskan minyak di api yang sedang ataupun kecil aja lalu langsung kita goreng pempeknya setelah pempek berwarna agak kecoklatan bisa langsung kita tiriskan dan angkat lalu kita sajikan tips menggorengnya juga disini tidak perlu menggunakan api yang besar agar isiannya tidak keluar ataupun pecah pempek kita sudah matang siap disajikan bisa digunakan untuk berbuka puasa ataupun bisa kita makan saat sahur tapi saranku jangan memakan gorengan ataupun makan yang berminyak saat sahur nanti akan membuat kita lemah saat berpuasa selamat menikmati selamat menikmati terima kasih